Halo teman-teman balik lagi di channel ini Oke untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam Nikita V2.0 dengan konfig terbaik ya dengan adanya konfig ini foto kalian bisa jadi lebih bagus lagi ya so kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe like comment dan share juga ya agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita dan untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini setelah intro berikut Oke sebelum ke tutorialnya kita review terlebih dahulu ya dengan konfig iPhone 15 Pro Mac ini Oke dan kita langsung aja cepet untuk hasilnya seperti ini Oke nice ya untuk hasilnya sangatlah bagus detailnya juga ketangkap jernih juga dan untuk warnanya juga juga pas banget ya Oke kita next di mode berikutnya masih di mode kamera dengan view yang seperti ini dan kita lihat untuk hasilnya seperti ini Oke nice ya untuk hasilnya sangatlah bagus detailnya juga kita tangkap jernih juga dan untuk warnanya juga bagus ya untuk hasil dari Gcam ini Oke kita next di mode AWB-nya kita aktifkan yang ini yang tadi mode AWB nonaktif ya Oke dan kita langsung aja lihat untuk hasil dari Gcam ini kita jepret dan untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus detail juga jernih juga ya nggak oversaturation untuk warnanya juga pas banget jernih jernih juga ya untuk hasil dari Gcam nikitapi 2.0 dengan konfigipun ini so kalian bisa download konfigipun serta Gcam nya secara gratis di link deskripsi ya dan kita ke mode video dengan 1080p atau full HD dengan 60fps ini ya dan untuk hasilnya kalian bisa lihat setelah ini ya oke ini bergerak tanpa stabilizer tambahan dan untuk hasilnya kalian bisa lihat seperti ini untuk hasil dari video Gcam nikitapi 2.0 dengan konfigipun 15 Pro Max ini dan untuk hasilnya seperti ini ya tanpa edit tanpa poles eh murni dari Gcam nya oke kita next di objek yang berbeda dengan AWB nonaktif ya dan kita lihat untuk hasil dari Gcam ini dengan piu yang berbeda oke kita langsung jepret dan untuk hasilnya seperti ini oke kita tunggu pemrosesannya dan nice untuk hasilnya sangatlah bagus di mode AWB nonaktif ya atau auto with balance nya nonaktif ya untuk hasil dari Gcam ini nikita V2.0 dengan konfigipun 15 Pro Max ini dan kita next di eh berikutnya di objek yang berbeda masih sama di mode AWB nonaktif oke untuk hasilnya seperti ini kita tunggu pemrosesan oke ini masih di mode AWB nonaktif dan untuk hasilnya seperti ini oke sangatlah bagus natural banget untuk hasil dari Gcam nikitapi 2.0 dengan konfigipun 15 Pro Max ini dan kita di mode AWB nya aktif ya kita lihat untuk perbedaan di mode AWB nonaktif dan mode AWB nonaktif ya oke kita tunggu sebentar oke nice ya untuk hasilnya seperti ini masih detailnya ketangkap jernih juga cuman beda warna dikit ya kalau di mode AWB nonaktif warna hijaunya agak pekat hijau kalau AWB nonaktif agak hampir sama asli dari Gcam nya ya atau natural banget oke dan ini di mode video dengan 4K 60fps oke kalau 4K 60fps agak lag dikit ya tapi dimaklum namanya juga 4K 60fps dan kita langsung shoot aja dan ini untuk hasil dari videonya oke ini tanpa edit tanpa poles hasil dari Gcam nikitapi 2.0 dengan konfigipun iPhone 15 Pro Max ini dan kalian bisa lihat aja bisa tilai aja untuk hasil dari Gcam ini di mode video 4K 60fps ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah langsung ketutorialnya oke kalian bisa Klik link yang ada di deskripsi untuk download Gcam nya Nanti tampilannya akan seperti ini Kalian scroll ke bawah Cari Gcam Nikita P2.0 Atau Gcam terbaru Ini belum update Tapi disini tulisannya Gcam terbaru Lalu klik Kalau muncul putih gitu Kalian klik lagi kembali Lalu klik disini Sampai tulisan berwarna oren Dan kalian bisa langsung download Gcam Nikita P2.0 ini Oke setelah itu kalian install Setelah install Kita buka aplikasi Gcam-nya Untuk pemasangan config-nya Dan untuk perizinan Seperti biasa kalian izinkan semua ya Ini kita izinkan Lalu kita pergi ke pengaturan Yang gambar gear ini Lalu scroll ke bawah Cari file konfigurasi yang paling bawah Lalu pilih simpan Yang ini Klik simpan ya Atau kalian bisa diberi nama Bebas tersalah kalian ya Oke kalau setelah itu Kita buka file manager Atau pengelola file berkas Atau apa Usahakan download dulu Config-nya ya Oke setelah itu Kita pindahkan file config Yang ini Config-nya Ke file Gcam ya Oke kita pindahkan Cari file Gcam Oke yang Ini ya kita cari Oke yang ini Dan kita buka Lalu Config-nya Config-nya Yang ini Lalu kita tempel ya Oke dan Itu untuk cara memindahkan config Dan yang ini Kalian bisa hapus ya Yang kita tadi buat Oke kita langsung buka Aplikasi Gcam-nya Lalu ketuk dua kali Di bagian samping shutter yang ini Lalu pilih config ya Pilih config sesuai Kemampuan kamera kalian Oke Disini ada IUP Ada auto Ada JPEG ya Kalau yang ini Saya gunakan adalah IUP Oke terima kasih Untuk semuanya Yang sudah Menonton Like Comment Dan Subscribe juga Terima kasih Sampai jumpa